Jika biasanya perotas atau yang biasa dikenal dengan hacker adalah seorang pria, namun berbeda dengan wanita-wanita ini. Tidak hanya terkenal di kalangan dunia teknologi, tetapi mereka juga memiliki paras yang cantik, yang semakin membuat nama mereka melambung tinggi. Hacker wanita ini lebih dikenal dengan nama Christina Swachinskaya. Wanita cantik dan seksi ini berasal dari Rusia. Christina tergolong seorang perotas yang berhasil membobol banyak bank di Amerika dan Inggris. Hal ini membuat ia mengantongi uang jutaan dolar. Dalam aksi beraninya, Christina menggunakan virus Zyustrojan Horse untuk menyerang ribuan akun bank, kemudian mentransfer di lima akun bank berbeda di Amerika dan Wachovia. Di total kerugian bank tersebut mencapai 3 juta USD. Christina berhasil ditangkap pada tanggal 2 November 2010 dengan hukuman 40 tahun penjara. Adiana Cook adalah seorang model majalah Playboy. Hal itu membuatnya berhasil mendongkrak popularitas sebagai seorang hacker. Adiana melakukan pertahasannya pada website-website yang telah menggunakan gambar dirinya yang tanpa mengenakan busana secara gratis. Tanpa menghubungi pihak yang berwajib sebelumnya, Adiana berhasil melumpuhkan website-website tersebut. Anna Chapman, seorang wanita berdaerah Rusia yang lahir pada 23 Februari 1982 ini, dituduh melakukan pembobolan pada ratusan software dan menjualnya kembali. Anna ditangkap pada tanggal 27 Juni 2010 saat dirinya tinggal di New York. Meskipun melakukan pembelaan, Anna tetap dituduh bersalah. Ia pun dituduh sebagai mata-mata Rusia. Pada tanggal 8 Juli 2010, Anna akhirnya dideportasi ke Rusia dan kehilangan hak keluarga negaraannya di Amerika. Raven Adler termasuk wanita jenius. Pada usia 14 tahun, Adler telah lulus dari SMA dan berhasil menyelesaikan kuliahnya di usia 18 tahun. Ia pun didabok menjadi wanita pertama yang berhasil memberikan presentasi di Defkin Hacker Conference. Sebagai seorang hacker, ia akan meretas suatu keamanan di jaringan perusahaan. Namun kelakuannya ini tidak ia lakukan untuk kejahatan. Setelah meretas, ia akan kembali menganalisa keamanan tersebut dan memberikan solusinya pada perusahaan terkait. Beruntunglah bagi perusahaan yang telah diretas oleh Adler. Security Princess Sebutan tersebut adalah mirip Parisa Tabris. Wanita keterunaan Iran Amerika ini merupakan pakar sistem keamanan yang bekerja sebagai Chrome Security Manager di Google. Tugas Parisa yaitu melindungi berbagai software buatan Google dari serangan peretas dan melindungi seluruh penggunanya. Sebagai seorang peretas, Parisa juga bertugas untuk meretas sistem Google sendiri, khususnya Google Chrome. Dengan peretas sendiri dan menemukan keamanan sistemnya terlebih dulu, ia langsung dapat memperbaiki sebelum ditemukan oleh peretas lain. Uniknya lagi, wanita yang satu ini baru menyentuh komputer saat kuliah di jurusan Teknik Komputer. Joanna Rutkowska Hacker wanita asal Polandia ini merupakan spesialis sekuritas. Ia menjadi terkenal setelah berhasil mengungkapkan cara memobol Windows Vista. Banyak penemuan Joanna di bidang jaringan, seperti salah satunya Teknik Blue Pill. Teknik tersebut merupakan cara untuk memindahkan sistem operasi hardware virtual pada hardware virtual lainnya. Saat ini, Joanna merupakan hacker kelas atas dan berhasil mendirikan startup, yang bertujuan untuk memberikan jasa layanan sekuritas kepada pengguna PC atau komputer dengan nama Invisible Things Lab di Warsawa, Polandia. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!